Penyidik tim khusus atau tim Suspolri telah melaksanakan pelimpahan tahap 2 dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J pada Rabu 5 Oktober 2022. Dalam pelimpahan tahap 2 tersebut, tim Suspolri melimpahkan berkas perkara, barang bukti, hingga para tersangka kepada jaksa penuntut umum. Selanjutnya, lewenang penahanan para tersangka beralih dari penyidik tim Suspolri kepada jaksa penuntut umum. Lantas, berapa lama penahanan para tersangka dilakukan selagi menanti persidangan? Menurut Pasal 25 KUHAP, jaksa penuntut umum diberi wewenang untuk menahan tersangka selama 20 hari. Setelah itu, tersangka harus dihadirkan ke pengadilan supaya perkaranya diadili. Akan tetapi, jika diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, maka masa penahanan tersangka dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Selain itu, tersangka bisa dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Sedangkan jika masa penahanan sudah mencapai 50 hari, maka jaksa penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.